Dunia komedi kembali berduka usai berita meninggalnya Babe Cabita. Diketahui Babe Cabita meninggal sehari mencelang lebaran. Tentu ini pukulan berat bagi keluarga Sang Komika. Babe Cabita pergi menghadap Sang Kalik setelah dirawat di rumah sakit maya pada lebak bulus Jakarta Selatan pada Selasa 9 April 2024 pada pukul 6 lewat 30 depan waktu Indonesia bagian barat. Pria berusia 34 tahun itu sempat dirawat beberapa kali di rumah sakit akibat sakit autoimun langka yang disebut anemia aplastik. Anemia aplastik adalah penyakit yang menyerang tulang sum-sum belakang hingga tidak mampu untuk memproduksi sel-sel darah. Menurut dokter, sebut Babe Cabita penyebab autoimun anemia aplastik gak ada yang pasti. Penyakit ini termasuk langka, obatnya susah, dan alternatifnya melakukan transfusi darah seumur hidup, ucap Babe Cabita. Babe Cabita diketahui sudah berobat ke rumah sakit di Malaysia sesuai saran dokter. Sambil menunggu pemeriksa lanjutan, Babe Cabita rutin mengkonsumsi obat-obatan. Babe Cabita juga menjalani terapi bersama dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!